hai 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 paham namanya kalau suhu undung itu ya sakadari sakadari maknanya porsinya di bawah tolabul ilmu Jokowi terus randungu ke sombong skere rangalim ratau wiridan tambah sombong menapa menetapah meskipun ratau wiridan ngaram no wiridan malah lucu menang ratau wiridan ngaram no cuma untuknya kenapa ada wiridan kan menurut saya haram jadi randung enteng tapi lucu aja mengilang pengiran orang-orang yang tidak apa-apa mengilang pengiran kok gak gak boleh aku aneh meneh malah maksudnya aku rasgadar salah tapi aneh mengilang pengiran kok gak nah aku kan gak nertipno mengilang pengiran caranya ngeleng aku jadi tertipno kalau cara gampang ini aku ngeleng Pak Jokowi atau ngeleng Pak SBY atau ngeleng Pak Harto terus mau ngeleng mengenetak lu juga misalnya aku ngeleng Pak Jokowi orang Solo itu Pak Jokowi raba enggak tapi nak buat ngeleng karena gawe tol karena gendungan sing dilingi lah kan bangga mereka sing dilingi pres tas ini misalnya Mustafah ngeleng Mustafah ngeleng wongnya wong anak ngaji kok ngarep setuwa anak ngaji turunan mangkel gawe mangkel wongnya gedut nak ngaji bapak murah pakai guyu banter kan mangkel tapi nak dieleng ngeleng dari seng ape keeleng rukin wah itu minasabi kinal awalin kan keren apa mustafah minasabi kinal awalin kerennya apa misalnya Allah bereleng ngeleng mau prestasi Allah itu nuruti kueku kepingin di buju ayu kepingin di rumah api Allah ke bujak bakas corobo jowani corobo basah gaulnya bujak bakas barang-barang yang cemen apa makanya Allah itu kalau kalau nyeritakan datnya itu yang keren keren aku singgai langit bumi guys sering ini misalnya masak Allah singgai buju nerukin itu kan ya keren tapi kan terus nggak gaul lah maksudnya paham nggak maksudnya jadi eleng pengirahan aku ditertip no maksudnya dengan sifat singgkir keren layu bayangannya wong eleng manusawai wong seneng nganggul sifat keren nah itu mulain disebut walillahil asma'ul husnana ileng pengirahan nganggul sifat-sifat singa agung walahul mazalul a'lafisamawat Allah itu punya sifat-sifat singa al-a'la singa sangat luhur terus Allah buat sifatimu kenapa pakai suga? wah aku tahu iya aku nunggu terus ben suga mulain dituruti pengirahan di dunia dunia itu bareng sepilih tapi nak aku ngomong ini Indonesia itu negaranya tertip barokahnya masyarakat menjauhi persinaan menjauhi nar-koba dan itu karena didikan agama kan keren Allah sebut dalam konteks besar orang alim itu orang yang mentakbeh apa yang ditakbehkan Allah ini Allah ketika sifat-sifat zinob inna huka nafahisya sangat buruk wasaan Allah pembunuhan juga gitu siapa yang membunuh orang mu'min yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini ya jelas sih bersama Allah maka orang itu merasa seneng ilmu karena saanduri seneng biri ya tetetip m serve penghayian tapi malahencing ni anteri sama, muti oleh mengajian tetap mau tertinggi Orang aku terus kalau aku ingin enne 저�lang makan atau antin penting dengan anak orang orang itu sudah penting kalau aku ingin senang menyia tidak kita maen senang sembi forests dib 1974 itu malah ribet kita pen package yang mayat di rumah seorang kiai itu pas ngaji, seorang kiai itu pas kiai itu sudah milik publik, suasananya ngaji seorang maling terus suasananya, sepertinya sepertinya sehat, tidak sehat, tidak keluar maksudnya kiai itu barang-barang tidak penting tidak kurang pekerjaan, malah kiai itu tapi itu musim pundi, musim tembako malah kiai itu masih musim tembako, musim hujan maksudnya kiai itu dudusan, cerita kiai itu maksudnya tidak penting, maksudnya tema-tema itu tidak penting maksudnya kiai itu jatuh bakas munu seripet maksudnya tidak senang menyayangi maksudnya kiai itu tidak penting kecuali ya kadang-kadang kadang-kadang ya 10 tahun pisah itu kadang-kadang maksudnya kiai temen kususben maksudnya kiai itu maksudnya kiai itu ada sohabat dari Nabi kenangannya kiai ngaji dia sering ketemu Nabi, tapi suasana sebenarnya tidak sowan itu yang salah paham orang sering ketemu Nabi, sebenarnya suasana tidak sowan ketemunya di medjid itu ya Nabi ngaji kalau ngaji itu relax ya gojol-gojolkan, relax kadang ya tidak bodohnya bareng sohabat-sohabat aku lihat tadi, Nabi itu tidak bodohnya sohabat kenapa? tapi Nabi kan tidak mungkin ngelalasnya bodohnya tapi Nabi tidak ada sohabat yang bodohnya ya tidak ada orang Nabi kalau tidak salah pantas ada orang Nabi jadi Nabi itu nanti ceritakan Dajjal seorang kelaparan akhir zaman kelaparan, kelaparan kelaparan, kehausan dari Nabi akhir zaman ada sohabat yang astagfirullahaladzim pas itu Dajjal ini ceritakan Nabi Dajjal bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu nah, aku gelap minuman Dajjal gelap roti Dajjal merokok, karena apa yang dikatakan Dajjal merokok adalah suargo yang dikatakan suargo adalah jadi Dajjal itu tidak merokok suargo, tapi caranya karena saya takok aku mau menemukan takok aku Dajjal tapi takok kecuali seperti putuhnya kalau caranya saya berpikir putuhnya tapi kalau tertarik bakas apa Dajjal, tapi kalau kangen entah kok seorang akhirnya suargo dan nangis kan Nabi itu relax, tenang tidak Dajjal itu apalah hadisnya, tidak Dajjal itu aku sedikit, aku sedikit aku sedikit, aku sedikit aku sedikit, tenang aku sedikit, tenang aku sedikit, aku sedikit 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 Allah tidak sedikit Dajjal ada sahabat yang tidak berhubungi Ya Rasulullah maksudnya, maksudnya kalau tidak makan roti ini Dajjal aku tidak berhubungi tapi aku tetap iman karena aku tidak berhubungi maksudnya mau Dajjal mau Dajjal tidak berhubungi tapi akhirnya Nabi sudah berhubungi yang sangat berhubungi barang-barang selingan jadi seperti itu jadi itu dalam keadaan sohabat ini berpikir ad-darurat mantap seperti itu itu ini kelaparan banget tidak aku tidak di Dajjal yang makan kan salatnya makan pakai itu itu tidak berhubungi iman sampai aku tidak berhubungi tapi aku tidak berhubungi untuk Dajjal aku tidak berhubungi akhirnya Nabi seperti itu jadi jangan kira Nabi itu terus maksudnya ya sering ketemu tapi tidak karena Nabi memang miliknya umat jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras tersebut kadang Nabi hanya ketika Nabi Bakar sama Umar terus sohabat cerita macam-macam zaman Zahiliyah zaman Zahiliyah itu cerita lucu-lucu aku yang di Singafleng nanti aku aku marah-marah terus mereka cerita zaman Zahiliyah kemudian mereka tertawa terus Nabi akhirnya ikut tertawa ya relax itu 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 tidak ketemunya di di Sufah itu di terasi jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya selatat khulu buyutan Nabi illa ayu Dajjal dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu bariku Dajjal tak tak bodoh kan ngapusi Dajjal Nabi akhirnya di pekehkan tapi ya hukumi ngapusi Dajjal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih